Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitorat TV, yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpecaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like serta komen. Oke langsung saja, kita mulai ke berita yang pertama. Putus dari Letu Fardana, Ayu Tingting direstuin Ika dengan Bowie William, Umi Kalsum cuma minta satu syarat ini. Kisah cinta Ayu Tingting masih saja jadi perhatian publik. Seperti yang telah grid, ide kabarkan sebelumnya, Ayu Tingting mengaku telah membatalkan pernikahannya dengan Letu Fardana. Ayu mengatakan ia resmi putus dengan Fardana sejak tanggal 22 Juni tahun 2024 lalu. Saya mau memberitahukan bahwa pertunangan saya dan Fardana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni itu di antara kami, ujarnya seperti dikutip dari Tribun Celeb. Kalau ditanya siapa yang salah ya mungkin aja bisa aja saya yang salah. Karena menurut saya prinsip adalah prinsip, segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah buat saya itu prinsip, Beber Ayu Tingting. Setelah menyatakan putus dari Letu Fardana, Ayu Tingting kini justru didoakan oleh para penggemarnya untuk berjodoh dengan Boy William. Seperti diketahui, Boy William merupakan sosok yang cukup dekat dengan Ayu Tingting dan keluarga. Boy juga merupakan pria yang dijodoh-jodohkan penggemar dengan Ayu sebelum sang pedangdut dilamar Letu Fardana pada Februari tahun 2024 lalu. Saat disinggung tentang hubungan Ayu dengan Boy William beberapa waktu lalu, Umi Kalsum sempat memberi sinyal setuju. Istri ayah Rozak tersebut tak keberatan jika Boy William benar-benar ingin serius dengan putrinya. Meski demikian, Umi Kalsum tetap meminta satu syarat yang harus dipenuhi oleh Boy. Ia berharap sang presenter mau mu'alaf jika memang ditakdirkan berjodoh dengan putri sulungnya. Doain aja jadi mu'alaf, kata Umi Kalsum dikutip dari Banjarmasinpos, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Ya insya Allah, kita gak tahukan ya jodoh, kalau dia mau mu'alaf ya silahkan, sambungnya. Umi Kalsum juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan untuk Ayu dan juga cucunya, Bilkis Humairah Razak. Ia terus berdoa agar sang anak suatu saat nanti mendapatkan jodoh yang terbaik. Dia baik buat Bilkis, buat bunda silahkan, minta yang terbaik aja dari Allah, ucapnya. Kabar batalnya pernikahan Ayu Ting-Ting dengan Letu Fardana rupanya sampai juga ke telinga Boy William. Aktor ganteng tersebut mengaku ikut prihatin dengan kejadian tersebut. Meksi demikian, Boy William tetap memberi dukungan kepada semua keputusan yang dibuat oleh Ayu selama hal itu membuatnya bahagia. Pokoknya gue doain aja yang terbaik buat dia, ya dengar beritanya juga turut prihatin, kata Boy William dalam kanal Youtube STARPRO. Pokoknya apapun itu, I'm happy for her. Yang penting dia happy, dia bahagia memilih jalan yang dia mau, ya kita support aja, tambahnya. Boy William juga meminta semua orang untuk menghargai keputusan Ayu tersebut. Namanya orang lagi melewati prosesnya ya, kita kasih privasi aja seperti yang dia minta, ungkap Boy. Yang penting apapun keputusan seseorang ya, kita hargain ajalah, terangnya. Saat tahu kabar itu, Boy William langsung menghubungi sahabatnya tersebut. Aku hanya menanyakan apa yang terjadi. Pertanyaan saya ke dia hanya sebagai teman biasa saja dan tidak terlalu detail, tidak terlalu dalam karena saya memahami apa yang Ayu rasakan, pungkasnya. Kabar yang kedua, Muhammad Fardana minta Ayu Ting Ting kembalikan seserahan, kata ayah ojak, Ayu juga mampu. Tak lama setelah hubungannya resmi berakhir, Muhammad Fardana menghubungi Ayu Ting Ting. Isi pesannya, TNI berpangkat letu tersebut minta Ayu mengembalikan semua seserahan yang sudah diberikan saat lamaran. Tak mau jadi masalah di kemudian hari, ibu satu anak itu mengabulkan permintaan mantan calon suaminya, Ayu Ting Ting telah mengembalikan semua seserahan kepada ibu Nda Fardana, sesuai permintaan. Berita Ayu Ting Ting diminta mengembalikan semua seserahan viral selama beberapa hari hingga para pewarta mengejar ayah Ayu Ting Ting, ayah ojak, untuk dimintai tanggapannya, sebagai orang tua, ia hanya ikut keputusan Ayu Ting Ting. Kan sudah dibahas sama Ayu, Ayah mah bagaimana kata Ayu, sekarang sudah lega semuanya. Kata pemilik nama lengkap Abdul Rozak tersebut dikutip dari Youtube Cumi Cumi pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Ayah ojak sama sekali tidak keberatan saat anaknya mengembalikan seserahan, baginya, itu bukan masalah besar bagi Ayu Ting Ting. Kalau minta dikembalikan, ya dikembalikan, sudah. Kalau papa, ayah dana, ma enggak, papa enggak nyuruh kembalikan, yang sudah diminta balikin, ya balikinlah ya. Ayu juga mampu, ungkapnya sambil berjalan keluar dari kerumunan media. Pada tanggal 3 Juli tahun 2024, Muhammad Fardana meminta Ayu Ting Ting mengembalikan semua seserahan, padahal, awalnya ayah Muhammad Fardana ingin barang seserahan tetap disimpan Ayu sebagai hadiah. Setelah mengembalikan seserahan, ibu satu anak tersebut mengaku lebih tenang. Ayu Ting Ting bersyukur karena urusannya dengan TNI berpangkat letu tersebut benar-benar usai. Ya sudah dengan senang hati Ayu kembalikan malam itu juga, jadi alhamdulillah sih, Ayu jadi lega, jadi enggak ada beban lagi. Apapun maksudnya enggak ada lagi yang tersisa soal lamaran tersebut, semua sudah dikembalikan, lega alhamdulillah, terang Ayu Ting Ting di acara Brownies, Jumat, tanggal 6 Juli tahun 2024. Kabar yang ketiga, Ayu Ting Ting curhat harus besarkan anak adiknya, kata Ivan Gunawan, ya Allah, sampai dihitung. Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga Ayu Ting Ting, sang adik Asifan Nuraini baru saja melahirkan anak keduanya di Maya pada hospital Lebak Bulus pada minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Melalui akun Instagramnya Akeong, Siva Siva, dapat dilihat potret putra kedua dari adik pedangdut asal Depok tersebut yang memiliki nama lengkap Rayas Zoltan Fahrizal. Halo Om Tante Online, nama aku Rayas Zoltan Fahrizal, doain aku ya, biar panjang umur sehat selalu, tulis Siva dikutip Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Di tengah kebahagiaan yang sedang dirasakan keluarga, celetukan Ayu Ting Ting ketika sedang mengisi acara televisi bertajuk Brownies mendadak viral di media sosial. Pasalnya, saat itu mantan istri NG Baskoro itu menyebut jika sang adik enak karena tinggal melahirkan, sementara itu yang membesarkan anak-anaknya adalah dirinya. Melansir dari potongan video yang diunggah akun TikTok Akeong, Wanda garis bawah hair, awalnya Ivan Gunawan menyampaikan ucapan selamat untuk Siva yang baru saja melahirkan putra kedua. Eh selamat ya Siva habis lahiran anak laki, ucap Ivan. Cowok atau cewe? Tanya Ruben, cowok dong, jawab Ayu. Baru gue ngomong anak laki, timpal Ivan, Wendy Cagur juga turut menyelamati Siva. Namun, ucapan tersebut dibalas celetukan oleh pelantun lagu alamat palsu tersebut. Ayu Ting Ting menyeletuk jika sang adik enak tinggal melahirkan anak, sementara yang akan membesarkan anak-anaknya adalah dirinya. Selamat Siva, ujar Wendy, sepasangnya berarti ya, Tanyanya, sepasang, udah enak banget, enak dia mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue, ucap Ayu.